Oke, materi selanjutnya Setelah kemarin kita mengenal fitur-fitur dari Photoshop Karena kalau tidak kita mengenal fitur Kita tidak tahu Apa yang kita akan lakukan Karena Photoshop sangat banyak sekali Fitur-fiturnya yang harus diketahui Istilahnya, kalau kita tidak kenal Maka, maksudnya, yang tidak kenal Apa yang kita harus lakukan Jadi kita harus mengenal semua fitur Karena kita sudah mengenal fitur Selanjutnya Kita langsung praktek pada penggambungan gambar Untuk penggambar Kita harus menghapus salah satu gambar Selanjutnya kita ambil foto intinya Digabungkan ke gambar ke satunya Seolah-olah posisi foto kita di tempat yang lain Nah, itulah fungsinya Photoshop Untuk lebih cepat Kita langsung praktek saja Oke, selamat mengejarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!